Ketua Panja, Martin Manurung, menjelaskan, Garuda Indonesia harus segera menyerahkan proposal dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Martin juga meminta kedisiplinan Garuda Indonesia dalam melaksanakan bisnis plan yang telah disetujui, baik itu saat proses restrukturisasi maupun pasca proses restrukturisasi. Hal ini dimaksudkan agar PNM yang diberikan dapat digunakan dengan baik dan efektif. Panja Penyelamatan Garuda Indonesia sudah menyampaikan laporan akhirnya kepada Komisi 6, DPRE dan Komisi 6 kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Menteri BUMN. Nah kita berharap agar proses PKPU ini bisa berhasil dan tentunya juga Garuda bisa kembali mengudara dengan lebih baik. Nah tentunya ini juga semua tergantung dari disiplin Garuda Indonesia untuk menjalankan skema restrukturisasi dan juga bisnis plan yang sudah disetujui oleh DPR RI. Martin Manurung menambahkan keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham menambah optimisme problem keuangan Garuda Indonesia dapat segera diselesaikan mengingat tenggat waktu voting dari PKPU tinggal menghitung minggu. Halim dan Rian, TVR Parlemen melaporkan.